Pemilikan Lahan Pekarangan 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 Lahan Pekarangan dan membuat suasana menjadi suasana desa edukasi. Latar belakang perpustakaan instan cita didirikan itu karena pada waktu itu minat baca yang ada di desa Kertayasa itu sangatlah rendah. Dengan adanya perpustakaan instan cita desa Kertayasa diharapkan dapat meningkatkan kesadaran minat baca yang ada di masyarakat desa Kertayasa. Sejak tahun 2014, program perpustakaan instan cita desa Kertayasa yang pertama adalah layanan baca di tempat. Jadi mereka itu bisa membaca sepuasnya buku-buku yang mereka minati di perpustakaan. Layanan pintaku itu digagas karena adanya COVID-19 yang tidak memungkinkan perpustakaan buka setiap hari. Jadi masyarakat yang akan meminjam buku silahkan mengetik nama, alamat, dan judul buku yang akan dipinjam. Kemudian kirim ke WhatsApp perpustakaan instan cita desa Kertayasa. Dari pekerjaan Yayasan Karampuan ini kita berbasis pada data dan kita menemukan banyak masalah yang harus kita selesaikan. Salah satunya adalah data anak tidak sekolah yang kita tahu dari data itu terdapat kurang lebih 9.953 anak tidak bersekolah di Kabupaten Mamuju. Nah inilah yang menjadi pendorong kami untuk melakukan sebuah aksi untuk bagaimana anak-anak tersebut bisa mendapatkan haknya memperoleh pendidikan. Nah dari situlah kita juga mendapat dukungan oleh UNICEF khususnya untuk peningkatan kapasitas dan beberapa metode-metode yang kita terapkan di lapangan. Desa Dungkai konsen di bidang pendidikan itu berawal dari program pejabat pemerintah desa Dungkai sebelumnya. Pendataan SIPBM 2016 itu muncul data bahwa di desa Dungkai itu sangat-sangat banyak anak-anak remaja yang butuh sekolah. PKBM itu adalah pusat kegiatan belajar masyarakat di mana PKBM itu bertujuan untuk dilakukan proses pembelajaran bukan hanya menulis dan membaca tetapi melakukan pembelajaran di bidang masing-masing menamatkan anak-anak yang tidak sekolah atau menyekolahkan anak-anak yang butuh sekolah ke non-formal setara dengan sekolah formal yang jenjangnya adalah paket A, paket B, dan paket C itu setara dengan SD, SMP, dan SMA. Awalnya desa Dungkai ini dari ekran negasi yang pendatang tahun 1980 dan bersifat peran umum dasaran lahan pangan dan selama itu tanahan gagal karena tanahnya tidak cocok untuk lahan pangan jadi mengalami kegagalan dan kebias pangan terpaksa pemerintah tempat mampu dari perang dan peri atas itu menggantarkan transisi yang dengan transisi adalah pula tanam pangan menjadi vertran sasarannya adalah kebun sawit nah setelah tahun 1991-1995 sudah tanam sawit sudah terhasil dan masyarakat pun bisa menikmati hasilnya di tahun 1995 itu dalam kehidupannya layak tapi kerugunan dan gotong royongan tetap terjelas tarikan untuk masyarakat depan kelanjutannya replanting ini pergebunan yaitu sawit masyarakat ini dalam waktu sudah 25 tahun itu harus ditumbang karena hasilnya kan tidak produktif maka kami selaku pemerintah desa ya bersama dengan tani sawit itu ya mengadakan program replanting sebelumnya sudah kita persiapkan kalau tidak replanting jadi pendapatan masyarakat itu kan sudah sangat rendah karena sudah tidak maksimal lagi petan sudah tinggi hasilnya sudah kurang nah maka dari itu saya selaku pemerintah desa mengajak seluruh petani ya kita harus memprogramkan repanting tersebut mulai replanting masyarakat kami petani plasma tahun 2017 sampai sekarang program-program repanting tadi sudah terlaksana sehingga masyarakat desa Sidereco bisa bersama-sama ekonominya merata semua istilah demokrasi dari dulu sudah kita terapkan lebih-lebih disini kan setiap saat sangat membutuhkan demokrasi karena masyarakat baru yang satu sama lain itu sering berinteraktif yang belum tahu karakter masing-masing orang bagaimana kita tidak menggunakan demokrasi kalau kita berbuat sendiri tentunya kita mengajak kawan-kawan bagaimana solusi menentukan sesuatu program atau kegiatan yang notabene adalah untuk kepentingan kita bersama melalui wadah yang namanya LMMT kita sebagai lembaga pemerintah desa yang notabene adalah wadah partisipasi masyarakat supaya mereka tahu ya kita transparansi saja lah setiap ada kegiatan kita juga memberikan warna di tengah masyarakat bahwa ini loh demokrasi ini loh yang bisa sememecahkan masalah waktu itu adalah pembinaan dari pemerintah dalam hal ini adanya undang-undang nomor 6 tahun 2014 2014 yaitu tentang dibenarkannya dan dipolehkannya untuk membentuk lembaga yang namanya lembaga badan usaha milik desa itulah embryo daripada terbentuknya BUMDES BUMDES dibentuk pada 2015 usaha pertamanya adalah simpan pinjam tapi kemudian seiring waktu kita membuka usaha baru yaitu usaha pembelian buah sawit karena masyarakat desa Sungai Buluh aktivitas ekonomi kesehariannya adalah dengan berkebun sawit maka kami melihat ini sebuah usaha yang strategis dan akhirnya kami bentuklah unit usaha penjualan sawit ini kemudian seiring waktu unit usaha kami berjalan dengan baik bahkan kami mampu membina para petani-petani pekebun sawit ini yang terorganisasi dengan baik utamanya adalah petani-petani swadaya saya ketua dari kaum disabilitas kekurangan saya adalah cacet di kaki yang saya merasakan sebelum Bapak Tomi ini semuanya itu baik tapi sampai Bapak Tomi ini lebih baiknya karena sebelum Bapak Tomi kami menenun di lopok masing-masing sampai sampai Bapak Tomi membuat kami lopok kecil ini jadi kami berkelompok menenun di sini bisa melatih anak-anak yang belum bisa menenun di lopok ini pemimpin yang lama untuk kaum disabilitas tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah melibatkan kami mungkin mereka berpikir bahwa kami tidak mampu itu kekecewaan kami saya berterima kasih kepada pemimpin yang sekarang ini melibatkan kami memperhatikan kami menghargai kami membantu kami sebuah komunitas kaum disabilitas itu saya merasa bersyukur literasi desa bagi kami itu sangat penting karena di dalam literasi desa itu kita bisa memberikan kesempatan kepada warga untuk boleh mengekspresikan bakat dan kemampuan masing-masing maka kita menghadirkan literasi untuk orang belajar mencintai budaya orang belajar untuk melestarikan budaya lalu apa dampaknya untuk inklusi sosial di dalam kita melestarikan budaya itu tercipta bagaimana kita dalam kemampuan negeragaman itu kita menyatu nah kita menyatukan semua warga termasuk di dalamnya itu adalah kelompok-kelompok marginal kelompok difabel sehingga kita tidak lagi ada perbedaan jadi keperpihakan kita terhadap kelompok itu tidak hanya sekedar memberikan belas kasihan tetapi menyediakan ruang-ruang yang ada wadah-wadah yang ada untuk boleh mereka secara berpartisipasi mengekspresikan bakat dan kemampuan mereka maka itulah kita jadikan desa ini sebagai desa inklusi nama saya Saifullah berasal dari suku Madura saya Pak Mansur asli dari Silawisi krisalati saya asli suku rongpong selama tinggal di Sabuan Ajaya dengan beragaman suku bermacam-macam saya sangat sangat senang karena desa ini sangat damai aman dan ini miniatur dari kebangsaan yang namanya Pancasila latar belakang berdirinya Buana Jaya yaitu Transmigrasi yang dimulai pada tahun 1981 masyarakat vokal juga belajar cara bercocok tanam badi sawah masyarakat yang Transmigrasi juga belajar bercocok tanam badi bunyi akhirnya disitulah masyarakat kita saling mengisi akhirnya bukan hanya gotong royong tetapi terjadi akulturasi budaya bahkan terjadi perkawinan silang antar warga Transmigrasi dan warga Muta Kenapa dominan suku Dayak memang kita tahu sendirilah bukan hanya di Kalimantan khususnya di Indonesia bahkan sampai di luar negeri pun terkenal Dayak ini dengan kemistisannya sebenarnya memang kemistisan ini memang dari leluhur kita memang sudah ada karena mereka dulu kan belum mengenal yang namanya agama jadi mereka menyembah itu pada alam kepada matahari jadi untuk yang namanya ilmu kebatinan kemistikan itu mereka sangat kental sekali salah satu fungsinya untuk mengobati untuk menangkis dan untuk menjaga diri pada impinya ada bilang orang bahwa orang Dayak itu ras kepala sering bunuh orang bohong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati